kembali lagi di channel saya kita akan review lampu ya kali ini kita akan review lampu yang udah pernah kita bikin juga videonya tapi disini saya akan berikan video lebih jelasnya ya karena ada sebagian video yang udah saya upload atau saya live training dulu itu ada yang patah-patah yang kurang jelas ya dan lain-lain ya sekarang kita akan sedikit demi sedikit kita akan mereview ulang lampu-lampu yang sudah kita bikin videonya supaya lebih jelas aja gitu ya Nah ini ini adalah peroda RTD E03 D ya di sini wattnya 12 watt volt tracenya DC 9 volt sampai 85 volt jadi ini DC artinya harus menggunakan arus aki ya nggak bisa harus full gitu ya bisa 9 volt sampai 85 volt ya kalau 24 volt tentunya bisa gitu ya cuman kadang ada yang salah perspektif ya kirain 9 volt sama 85 volt doang gitu ya Hai Oke ini adalah 1200 mm-nya modelnya sendiri seperti ini ya di gambar ini ya modelnya di sampingnya nah ada contoh lagi contoh model barangnya Hai Oke itu saja kita langsung saja buka Hai ini untuk produk RTD rpd-e03d ya Hai ini bisa ditulis rpd-e03d ya di lapak saya itu nanti ada link nya ada link ke lapak saya Tulis saja LTD E03D Langsung enter Itu nanti ada keluarnya Oke Untuk lampunya Tentunya selengkapannya ada bracketnya Dalamnya ada busanya Tapi kita review Bukan busanya Hanya pelindung lampunya saja Oke disini kita Berjelas saja ya Karena saya sudah catat sedikit Yang biasa Ditanyakan pembeli itu apa saja Sudah saya catat Jadi pas kita Bikin video itu Tidak kelupaan gitu Kadang kita bikin video Suka lupa Ada yang ketinggalan Kita omongin atau apa gitu Sekarang saya catat Sebagian yang sering ditanya gitu Apa aja Oke Kita buka dulu Ininya Jadi Supaya tidak kelewatan gitu ya Untuk ini Lednya hanya satu Lipe nya ini Seperti ini Nah Lednya seperti ini ya teman-teman Bisa dilihat Untuk kualitasnya Terang banget ya Untuk produk ini ya Jangan lihat Cuma satu led Model yang begini Itu sangat terang banget ya Ini bisa disebut juga Model alien gitu Kadang ada yang sebut Model alien gitu ya Alien dari mana Ya begini Saya juga bingung Disebut alien Tapi begini Oke lanjut lagi Untuk bahan casing Bahan casing dia Almonium belakang sini Ini juga aluminium Cuma ini nih Dia Mika Transparan nya Ini Mika ya Mika Saya juga gak tau ini disebut Apa Kita sebut Mika aja lah Karena ini bukan kaca Mika aja kita sebutnya ya Kita sebut Mika aja deh Gak usah bingung-bingung Yang penting pebeli Ngerti aja lah Kita langsung Ke Ukuran produknya Kalau casingnya kan Udah bahannya itu Udah bahannya Almonium Kita sebut aja ya Ukurannya langsung Ukur atas sini aja deh nih Disini kesini kan sama nih Daripada ukur kesini kan Dia lonjong gitu Jadi susah Kita ukur dari sini Kesini 6,5 cm ya Jadi anggap aja ininya 6,5 cm Untuk tingginya 4,5 cm ya Tingginya itu 4,5 cm Untuk kebelakangnya Kita sebut Apa ini Tebelnya ada lah 8,5 cm ya Untuk kabelnya Ini lumayan panjang Ada 4,5 jengkalan Mungkin ya Lumayan panjang Untuk safetynya Juga bagus Ini karetnya Supaya gak masuk air Depannya juga Safetynya bagus Ada karetnya Disini melingkar gitu Untuk bukanya Biasa dari sini nih Dari sini Tiga ya Untuk bukanya ya Oke Untuk ukuran Sudah Bahan sudah Tinggal Cara pasang bracketnya Cara pasang bracketnya Yang ini dulu ya Harus dimasukin ya Ini masukin Kesini dulu Kalau gak dimasukin dulu Dia kerja 2 kali Jadinya ya Nah Kalau udah gak dimasukin Gak bisa keluar lagi Itu namanya Kerja 2 kali ya Udah dikunci ini Capek-capek Eh buka lagi gitu Langsung baru kunci yang ini Nah Kunci aja yang Gitu Oke Tinggal di-spell aja Tinggi rendahnya itu Tinggal di-spell aja nanti Desuai posisinya Ini gak saya kunci Karena Tepet nanti saya bukanya lagi ya Ini hanya contoh Saja gitu Untuk yang Tipe E03D ini Ini dia hanya Dilengkapi 2 kabel ya Hitam Sama Merah saja Tentunya ini Sudah pada tau Hitamnya sebagai Negatif Masa Ground ya Merahnya Sebagai positif Lampu utamanya Plusnya ya Gitu Modenya ini Mode lampu ini Hanya nyala Standby Baik saja teman-teman Kalau pemasangannya itu Mau dipakai Relay juga boleh Enggak juga boleh ya Jadi tinggal dipasang aja Gitu Yang pasti harus Arus DC Harga barang dijual Sesuai ini Satu biji Ada bracketnya ya Wattnya tadi Udah dari awal Kita sudah sebutin Fold dasarnya Sudah kita sebutin Fungsi kabelnya juga sudah Jumlah kabel juga sudah ya Yang perlu diingat adalah Pemasangan harus Menggunakan arus DC atau aki ya Untuk warna Sinal lampunya Tentunya ini Hanya satu warna saja Dia nyalanya Hanya Sinar putih saja ya teman-teman Nggak ada pilihan warna ya Tentunya sinar putih Nanti kita akan Tes Seperti apa Sinal yang dihasilkan ya Oke kita akan Mengetes dulu Kejalan Seperti apa Oh ya Nanti Kalau mau order Bisa langsung di order aja ya Tinggal di klik aja Di link di video ini ya Tinggal di searching E03D RTD Oke Kalau Nggak ngerti Bisa tanya penjual aja ya Cek aja saya gitu Di aplikasi Dan saya mau RTD E03D Atau kirimin fotonya gitu Nanti kita akan kirimin Link produknya ya Jika masih tersedia ya Oke Ini unik Kecil tapi sangat terang ya Kita akan tes Membuktikan Kalau ini memang terang ya Oke Saya skip dulu Video ini Oke Kita sudah Sampai di jalan Kita akan Mengetes Lampu RTD ini E03D ya Kita akan tes Sebelum kita Nyalain Ini adalah Kondisi Jalan Sebelum kita Nyalain lampunya Kita akan Kita akan Nyalain Nah Itu adalah Kondisi jalannya ya Kita fokusin dulu Adalah Lampunya ya Lampunya menyebar Seperti ini Ada fokusnya juga Di tengah itu Sampingnya lebar Nyebar gitu ya Ini adalah Kondisinya Ini Ini Hanya Satu mode Sebelum matiin dulu Dan itu Pengen balik Nah Tuh Ini hanya satu mode aja Nggak ada mode lain Dia mode terang aja ya Oke Untuk videonya Mungkin Sudah Jelas Sini Untuk E03D nya Seperti Seperti Yang tadi Untuk link Pembelian Nanti ada Di deskripsi Video ya Tengah 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 Tengah